Intro Buya Yahya menjawab Syukuran jazilah Buya atas jawabannya Baik Buya, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah izin bertanya Buya Pertanyaan saya Jika seseorang menikah dan dengan mahar seperangkat alat sholat Tapi Al-Quran tidak dicantumkan Seperangkat sholat disini hanya sajadah dan mukenah Dan saya pernah baca bahwa makna dari mas kawin seperangkat alat sholat itu Memberikan pakaian dan tempat yang layak untuk beribadah Tetapi suami istri tadi tidak mengetahui bahwasannya makna dari mas kawin tersebut Adalah memberikan pakaian dan tempat yang layak untuk beribadah Jadi suami tadi setelah selesai menikah tinggal di rumah mertua Dan belum memberikan tempat tinggal karena juga tidak mengetahui maknanya tadi Dan akhirnya istri ingin mempunyai tempat tinggal sendiri Dan akhirnya diberi rumah oleh orang tua dari istri Jadi apakah mahar seperangkat alat sholat tadi tetap sah Meskipun sang suami tidak memberikan tempat tinggal Tetapi sudah memiliki tempat tinggal yang diberi oleh mertua Apakah tetap sah maharnya tadi Buya? Terima kasih mohon jawabannya Buya Mahar adalah kewajiban Kewajiban di dalam pernikahan Wajib dibayar oleh seorang suami di dalam sebuah pernikahan Jika mahar pun tidak sesuai, pernikahan pun tetap sah Tidak ada kesemakan dalam mahar, nikah pun tetap sah Bahkan dalam pernikahan mahar tidak disebutkan, pernikahan tetap sah Cuma nanti di saat mahar tidak sesuai atau tidak disebutkan Maka dikembalikan kepada mahar mitil Disamakan dengan bibik pamannya dan yang lainnya Itu mahar-mahar sederhana Pernikahannya sah, tidak sah pikirin Tinggal nanti kalau persengketaan dikembalikan kepada mahar mitil Mahar mitil itu adalah disamakan dengan mahar bibik paman Bibik-bibik dan kakaknya atau adiknya Baik, kemudian seperangkat alat sholat Ya seperangkat sholat Ini, wali kalau semua istri mau nerecebakan oleh seperangkatannya Kok jadi tempat sholat itu bagaimana? Seperangkat itu ya seperangkat terlosa Tempat alat sholat tempatnya masjid ini jadi gede nanti Perangkat terlosa yang penting adalah sesuatu yang ada nilainya Seperangkat alat sholat yang penting sesuatu yang ada nilainya Kalau diuangkan itu sudah sah Seperangkat alat sholat Kena Kemudian senjata Selesai, seperangkat alat sholat Jadi sah Tidak usah bukan Seperangkat alat sholat bukan berubah menjadi tempat sholat Dari mana menjadi tempat sholat Tempat sholat, tempat sholat Seperangkat alat sholat sudah sah Jangan ditafsiri yang macam-macam Ya karena mengajar ada nilainya Menikah dengan seorang perempuan Perempuannya belum bisa mencari Al-Quran Laki-lakinya fakir tapi mencari Al-Quran Maharnya apa? Aku ajari Al-Quran kau sampai bisa Iya sah Tapi kalau maharnya adalah hafalan Al-Quran Tapi kalau seberangkat sholat sah Sudah selesai Kemudian roh suaminya tinggal di sini Ya jangan dibahas itu Suami tinggal di rumah mertuanya Mertuanya ngasih rumah Ya Alhamdulillah kasih rumah Cuma harapan kami adalah Suami tanggung jawab Kalau sudah pernah janji Kasih mahar Ya kasih mahar Cuma maharnya itu Tefsiran istrinya Jadi rumah tempat sholat Tempat sholat gede Lagi rumah megah kan kacau nanti Jangan biasa mempermasalkan Urusan materi semacam itu Dalam rumah tangga Ya selesai Sudah Kemudian Kalaupun seandainya betul Yang dimaksud Perangkat alat sholat Kebiasaan di sini Perangkat alat sholat kan rumah gede Sebandainya Ya istri memaafkan Sudah punya rumah suaminya kok Seperti hadiah dari seorang istri Jangan hidup tuh gayanya Gaya tuntutan-tuntutan begitu Kan dari pertanyaannya Keliatan istrinya gak terima Suaminya tinggal di situ Dan sebagainya Karena belum ngasih Tempat sholat Padahal Akhirnya dengan perangkat alat sholat Ini kan jadi permasalah Hidup kok punya Membuat masalah Sebanyak itu Jadi pernikahnya adalah sah Seperangkat sholat juga sah Kalau suami tidak Belum bisa memberikan rumah juga Istri diberi rumah oleh orang tuanya Alhamdulillah Yang penting suami adalah tanggung jawab Jangan orang ongkang-ongkang Gak mau berusaha Numpang saja Itu suami gak benar Tidak berusaha Gak benar Selesai Hidup adalah saling memaafkan Kalau ternyata suami sudah berusaha Kok gak bisa-bisa Istri lapang dada Lapang hati Memaafkan Selesai Jangan biasa main tuntut-mentut Ada pun pernikahannya adalah sah Selesai Ada pemaharnya Kalau memang betul terjadi perselisian Dikembalikan kepada mahir mitil Adalah disamakan dengan bibiknya berapa Seberapa Kakaknya seberapa Dan seterusnya Ini saja Wallahu a'lam Bisau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!